Intro Ratusan guru dari berbagai wilayah mengikuti seminar amal yang dilaksanakan oleh Education Development Center FKIP UNS pada hari Ahad 27 Juli 2013 di Ruang Sidang 2 Gedung A FKIP UNS Acara ini adalah bentuk kontribusi EDC FKIP UNS untuk menjalin mitra dengan semua pihak khususnya guru-guru di Indonesia yang merupakan bagian dari keluarga besar EDC Peserta yang berasal dari kalangan guru dalam seminar ini tidak dipungut biaya dan di akhir acara diadakan bagi-bagi buku gratis bagi peserta seminar yang beruntung Seminar ini juga didukung sepenuhnya oleh CSR perusahaan Yuma Perkasagrup Tema yang diambil dalam seminar ini adalah motivasi menjadi guru berkarakter, profesional, dan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan Profesor Dr. M. Furkon Hidayatullah MPD selaku pakar pendidikan dan juga dekan FKIP UNS hadir sebagai pembicara dilanjutkan oleh Dr. M. Rohmadi M. Hum yang juga merupakan ketua EDC FKIP UNS Para guru yang hadir dalam acara ini diharapkan dapat menyampaikan materi seminar kepada rekan-rekan guru yang lain EDC juga berharap nantinya akan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bekerjasama dengan CSR dari berbagai dunia usaha atau dunia industri Guru harusnya menjadi panggilan siwa, tapi kinerjanya profesional Awalnya terpaksa gak apa-apa, boleh gawain-gawain-gawain ya, kemudian mulai guru, magang, jilatang gani sendiri, gak apa-apa Tapi sekarang mulai diuruskan Bapak Ibu, jadi pendidik bersyukur gak? Mari kita uji Agar profesi pendidik menjadi suatu kelimatan bagian, maka guru harus bersyukur Bersyukur adalah tiga hal Pertama, menerima secara positif sebagai profesi pendidik Yang kedua, tidak dolin terhadap profesi pendidik Dan yang ketiga, yang penting, ini yang sekali jarang dilakukan oleh guru adalah Menjaga dan mengembangkan profesi pendidik dengan sius suku Banyak guru hajar lepas dan kompulasi buku nemen, jarang yang mengembangkan Jadi harapan kami, Bapak Ibu, Guru akan menjadi guru-guru yang inspiratif Punya kreativitas dan innovasi Jadi tidak hanya sekadar mengatakan bahwa Pak, kami tidak punya media Pak, kami tidak punya buku Pak, kami tidak bisa Tapi kita masih diberi akar dan kecilannya sempurna Ini yang harus kita kembangkan Sehingga Bapak Ibu, ketika saya katakan Adanya kurikulum tadi, dikatakan profurkan saya sangat setuju Kurikulum apapun, kuncinya di mindset guru Guru yang menjadi strategi untuk pencapaian alam tersebut Nah, oleh karena itu, saya ingin mindset kita yang berubah Kurikulum berubah seperti apapun Kalau kita sudah punya mindset Bahwa kita ingin menjadi seorang guru inspiratif Guru yang memiliki motivator Dan sebagai motivator, bagi siswa Maka disitulah kekuatan kita Terima kasih Terima kasih